Sampai. Sampai. Itu dia. Minyak. Kita olah sekarang ini. Langsung dia. Apa? Apa itu? Apa itu, bud? selamat pagi selamat pagi premen lagi membersihkan bersihkan sampah plastik dan rencana mungkin pagi ini kami akan coba turun mancing dulu kami akan coba mancing dengan perahu kecil oke kita siap mancing dulu kali ini yang turun mancing adalah masir dulu mudah-mudahan ada hasil ya cuacanya memang belum belum sepenuhnya pulih memang ngombaknya memang selamat kita mau turun cari ikan makan dulu mekeras tapi kalau yang bawah nih layan senior tidak perlu ragu nah pas umpannya tetap oke beberapa hari tidak melaut dapat dapat ikan apa itu ikan apa buaya buaya ikan buaya ya lumayan lah lumayan kayaknya besar dapet dapet itu dia apa ya pogot pogot luar orang nih hei parel ada hei pogot ayam tapi enak kalau dimakan jangan lalu pindah jangan lalu pindah disini saja oke mantap jangan sifat disini dia menggigit menggigit pas mati saja dulu ini soalnya kita sudah masuk di air ini perahunya jadi harus dimatikan dulu biar tidak menggigit oke mati oke lanjut lagi bung dono ikat lagi kena semang kena semang tuh jangan lebih di bawah saja begitu aduh cari ikan cari makanannya dia kesusahan juga cari makanan dia wow 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 wuuh ombaknya tambah keras bro dapet lagi tersangkut 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 dapet sudah lepas oh sudah lepas sana 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 besar kayaknya mantap ikan boronang boronang karang luar biasa lumayan dua ekor salah satu no eh perahunya kita ini sudah dimasuki air sahabat dendro iya timba juga dia di jatuh tadi oke sudah mati oke mantap tangkat tangkat dia begini oh saya foto dulu nah ini ikannya masih ada yang panik dia gunakan ha tersangkut lagi siapa tau ada ikannya ha ada 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 tersangkut bisa itu atau saya pegang ini ya jangan nih pegang tasnya mari mari uh memang ada ikannya ini jalan-jalan ini bisa ya ini memang susah sahabat yang lelah ini kalau tidak ada ikannya mungkin tidak dimau disilami tapi ada ikannya sahabat ini iya dia di bawah sudah ternyata dalam juga sekitar 8-10 meteran karena kabur 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 ya kalau ada kacamata mungkin woy tambah keras woy bahaya bahaya ini bung don kita harus ini tidak bisa ini kita bertahan begini tambah keras ombak ini kita daripada kita ini lebih baik kita putuskan saja tambah keras ombak sahabat yang lelah iya putuskan saja bung dono tidak mau kehilangan mangsa katanya disimpan nanti ada ikannya dia bisa lihat katanya ada ikannya nanti tedu baru diturun ambil ya karena tidak memungkinkan di tengah ombak baru kita mau selami tambah keras abad yang lelah ombaknya wuh 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 tambah keras woy oke oke kita tutuskan untuk pulang saja siapa boleh buat rejeki kita mungkin hanya sampai disini saja oke sahabat yang lelah walaupun hanya dua ekor kita akan masak biar lengkap satu konten iya bung dono kita lengkapi dia satu konten iya kita mau pulang karena tidak boleh dipaksakan kalau cuaca bikini go go tambah tambah sabar tawas siapa yang kasih siapa yang kasih bapak tua oh iya inilah solidaritas nelayan-nelayan di seputaran pantai lakeba kita tidak dapat ya tetap masih dikasih juga sama bapak tua bapak tua nah bapak biaranya bung dono nah kita hanya dapat tiga ekor tapi kita dikasih juga rejeki sama bapak tua katanya itu kita bisa kita olah sekarang ini langsung diolah usman tidak turun melaut karena cuaca tidak memungkinkan ya oke oke ada bung cuaca yang akan anu olah bung cuaca iya iya mau diolah bagaimana ini model ikan begini kita ikuti dulu dari mana di kupas kulitnya katanya oh lihat dulu bagaimana cara kupasnya ini oke saksikan keseruan kami sampai selesai wah masakan air dulu ini sudah mendidih dan ikannya mau ditaruh setatu kak iya oh ditaruh begitu ya eh cepat supaya bersamaan habis itu langsung diangkat itu langsung tumpah ih 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 apa itu masih hidup masih hidup masih hidup masih hidup masih hidup ikannya tapi tadi sudah kayak sudah mati nih eh bahaya kalian hukum gue oke kenapa lah masih hidup ternyata oke kita rendam sekitar 30 detik atau sampai 1 menit 1 menit ini pengaruh badai ini makan ikan pogot jadi tandanya nanti dia akan terkumpas begini sedikit baru bisa diangkat oke oke sudah mereka wuh ini loh sudah terlalu keramaan mungkin ini dia tandanya sudah mereka begini baru bisa diangkat oke biar bukanya nanti gampang oke 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 mantap jadi ini biar dikumpas pakai tangan saja bisa wuh mantap tinggal pakai tangan saja ini wow blue oh Oh Bersih Ini kan pokoknya Ini bumbunya Jadi ikannya nanti Mau dibumbuin dulu Bawang putih Bawang putih, bawang merah Karena ikannya masih Segar Tak perlu Daun serik lagi Harus Oke Komat juga Sikusat komatnya Simpan Wow Pakai lada juga Pakai air Terus Ikannya Ikannya Nanti Nanti menit dulu baru disimpan Jadi ikannya nanti menit dulu baru disimpan Kita tunggu Oh biar tidak hancur ya Betul Kan tadi Istilahnya tadi sudah setengah masak Setengah masak Oke Pakai mangga juga Sahabat yang lala Biar kena asam-asamnya Oke Mangganya langsung dimasukkan Sambil menunggu kuahnya mendidih Kita masak sayurnya Oke Sekarang sayurnya Sayurnya ini Mau ditumis terasi Dari Apa Sayur Irisan pepaya Ah sana Irisan pepaya Sudah ada Ada terasinya ini Sudah Sudah Tengah Lenggap Sayur tumis terasi Sayurnya sudah Masukkan Sayur tumis terasi Dari irisan Pepaya Nah ini ikannya sudah bisa disimpan juga mungkin Ini sudah mendidih Oke Kita simpan juga ikannya Boleh Oke kita tunggu Mendidih Wah Bung P ini baru tiba ini Turut membantu juga Bung Cuaca Kau kasih garam Ini sudah mengobati Kerinduan Sahabat yang lala Karena sekian lama Dia bertapa Di lubang gua Kayaknya sudah Mantap ini Bung Pio Sudah Sudah mendidih Oh Oh Mau dicicipi dulu Kita mau lihat dulu Kalau Safe view sudah bilang Mantap Bagaimana Mantap Oh Safe view sudah bilang mantap Berarti sudah mantap Berhasil Bung Cuaca Kita Tunaikan Saran dari Netizen ini Nah selama ini kami Mengolah Ikan Pogot Hanya sebatas Mengolah biasa saja Tanpa dipuliti Tapi Saran dari Sahabat yang lala Kami ikuti Ternyata Cara membuka Ikan Pogot itu Dengan air panas Ya praktis sekali Luar biasa Terima kasih banyak Kalau sayurnya Aba Dicicipi dulu Dicicipi dulu Oh sedikit lagi Sudah Siap sedia Ini Ikannya Ikan Pogot Yang sudah dipuliti Ada juga Sayur Sayur Tumis Terasi Dia Oke Dengan ucapan Bismillah Dipersilakan Ayo Bung Piu Tunjukkan Personamu Bung Piu Ada Fremen juga Ada Bung Tuno Sang Master Fising Dan Usman Komedo Dan ini Sefnya Luar biasa Bung Piu Cuaca Ayo Silahkan makan Dificap Airnya Bu 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 Ini Shepnya Mantap Hai si kumis tipis Mantap Bumpi Mantap Nikmat padahal kalau diolah seperti ini Ikan pokoknya nikmat Paling nikmat di dunia Bremen juga ikut-ikutannya Bundono Dia kecinta sayur Bundono Jangan Cuaca Hati-hati kolesterol cuaca Kayaknya tambah sehat ini Ini baru Ini kepal Oke kepalanya cuaca Isap cuaca matanya Awas pulang cuaca Jangan terlalu nikmati Tulangnya cuaca Mantap eh Ayo Bung Nun Tambah lagi Bung Nun Saya Angga Latif Productions Habis Habis Tidak ada tulang situ Paya Paya Ayo Mari makan Paya Ayo Mantap ada-ada disitu kenapa aku pakai lipstick oh dari pertunjukan padut alhamdulillah oke sahabat yang lala sudah selesai makan siannya terima kasih sudah mengikuti kegiatan kami pada hari ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye